Jangan sia-siain waktu ya, itu yang paling penting. Karena kita semua dikasih Tuhan modalnya sama. Kita sama-sama punya waktu 24 jam, itu aja modal kita. Gimana caranya kita memanfaatkan waktu 24 jam? Dari 24 jam ini hasilnya bisa beda-beda. Kalau kalian nggak manfaatin usia kalian yang masih muda dan memanfaatkan 24 jam kalian itu dengan baik dan benar, ya kalian nggak akan jadi apa-apa gitu. Nama saya Vini Ulandari, Singa Di Wirya. Saya di sini mempunyai bisnis baru sih. Sebenarnya terbilang baru ya, karena baru 2 tahun ini saya baru mulai untuk ekspor dan import. Aku juga ada perusahaan interior. Terus pas 2015 juga kita sempat bikin perusahaan chemical cleaning and equipment. Dan semua udah run well done. Jadi sekarang kayak mau, udah mau jualannya di luar negeri lah. Kalau kemarin-kemarin jualannya lokal, akhirnya mau coba-coba jualan untuk bangsa pasar yang lebih luas lagi gitu sih. Kebetulan kakak saya yang pertama itu kerja di salah satu perusahaan Perancis yang memang dia itu ngambil komodisi-komodisi dari Indonesia sebenarnya. Jadi pada saat aku mau, eh kira-kira buka bisnis. Apa ya yang bagus lagi nih sekarang ini? Terus kakakku suggest, eh Indonesia tuh kan kayak rempah-rempahnya. Terus instead of itu, kamu juga bisa bantu petani-petani. Kayak gitu-gitu. Terus akhirnya coba pelajarin. Pertama itu kakak aku kasih yang gampang, sebenarnya komoditi paling gampang itu vanilla bean pada saat itu. Makanya aku di 1 tahun setengah pertama itu memang fokusnya hanya garap vanilla, vanilla, dan vanilla gitu. Dan kalau sekarang sebenarnya aku cuma fokus di 3 komoditi utama. Jadi aku fokus di vanilla bean, green bean robusta, sama di betel nut. Pada saat mulai, namanya kan baru belajar. Belum tahu alurnya tuh seperti apa gitu. Jadi pada saat itu aku mikirnya oke udah dapet bayar, tinggal transfer, kesusahan utama eksportir itu adalah cari supplier. Itu sih. Makanya pilih komoditi-komoditi yang bener-bener teman-teman paham banget alurnya. Kayak misalkan untuk teman-teman di daerah gitu ya. Tinggal lihat aja di daerah sana yang bagus komoditinya apa gitu. Jadi mereka bisa langsung kayak misalkan dari Ambon, oke dia tinggal di Ambon. Oh berarti cengkeh yang harus dijual. Karena kan Ambon terkenalnya sama cengkeh. Misalkan aku vanilla ya, kayak vanilla aja nih sekarang kita masih punya kontrak sama South Korea. Itu rutin monthly buyer itu sekitar 250 sampai 300 kilo itu aman. Kalau untuk vanilla ini agak beda sama komoditi kayak kopi atau betel nut mas. Karena kan harganya pertama dia lebih mahal. Dapetin kontrak 500 kilo, 250 kilo itu juga uangnya udah eme-eman kalau untuk vanilla. Karena harga komoditinya kan mahal. Pada saat aku turun pertama kali terjun, itu rasanya mau nangis mas. Pertama, aku kedua kali aku main rempah betel nut itu. Kita mutusin untuk pembelian di Lahewa. Lahewa itu di Nias. Yang pulaunya itu terbentuk pada saat tsunami Aceh. Jadi sebelumnya pulau itu gak ada. Jadi wisit dari Medan harus naik pesawat lagi ke Nias. Pas liat-liat ke bawah lagi, iya kasihan ya ibu-ibu itu panas-panasan, bela-belahin pinang yang aku mau beli gitu. Akhirnya mau gak mau jadi membaur. Karena kan kita harus bisa nempatin di posisinya mereka. Yaudah aku juga belajar cara belahin pinang. Akhirnya aku juga jadi belajar, oh gini ya cara jemur pinang. Mereka dapet uang yang 1.500 per kilo pada saat itu aku bayar ya. Kadang mereka cuma dapet 10 ribu, 20 ribu itu mereka udah happy banget. Dan kebanyakan kan ibu-ibu yang kerja pinang. Itu kebanyakan ibu-ibu. Jadi aku punya bayar vanilla di Singapura. Nah terus dia bilang, Vini di Indonesia kan banyak betel nut, dia bilang pinang ya bahasa eksportnya betel nut cailah. Kalau enggak, are kaket cu. Jadi mulai dari situ, coba dong cariin i, tapi aku gak tau loh pinang-pinangan ini kayak gimana gitu. Pinang setelah aku tuh buat siri-siri, jaman-jaman nenek-nenek tua itu pake itu gitu. Yaudah pokoknya cari nih barangnya kayak gini-gini-gini, kamu pelajarin. Jadi aku sebulan aku belajar di Lahewa. Pinang yang bagus itu gradenya berapa, cara buatnya seperti apa. Pinang kan ada grade A, grade B, grade C. Yang menariknya pinang, pertama paksa pasarnya gede banget, mas. Jadi pinang itu paksa pasarnya itu ke India. Yang which is dia punya penduduk 1,8 juta penduduk. Terus muka-muka India, ya kan Bangladesh lah, Pakistan, Myanmar, Iraq, Iran, muka-muka India tuh masih pake si pinang itu. Yang kedua target market pinang paling besar itu Cina. Cina itu juga, wah gede banget ngambilnya. Cina aja udah 1,4 juta penduduk dunia. Belum yang muka-muka Cina lainnya. Sekarang Korea ikut-ikutan. Mereka juga udah mulai masuk pembelian pinang gede-gedean Korea karena terkait untuk bahan dasar kosmetik. Jadi makanya pinang itu jadi sekarang ya selain vanilla ya jadi salah satu komoditi favorit aku. Pertama, harganya masih murah karena orang-orang belum banyak yang tahu bahwa pinang kalau diekspor itu oke gitu. Yang kedua, ya kita punya pinang banyak banget gitu. Jadi tinggal kita rangkul, petani-petaninya kita ajarin, kita edukasi mereka. Ini loh cara ngolah pinang yang benar. Jangan ngajarin mereka cara nanam pinang. Kita dibantai habis. Yang ada, eh gue lebih dulu dari elok ya. Tapi kalau ngajarin cara pengolahan pinang, mereka ini gitu. Sampai akhirnya, karena permintaan yang begitu banyak, yang aku dapet tuh satu bayar dari Cina itu, dia bisa minta sekitar seribu ton per day. Oke, pada saat itu workshop aku, warehouse aku belum mampu membuat bikin seribu ton per bulan itu. Jadi aku cuma ngambil kala itu sekitar enam kontainer. Jadi sekitar 18 ton kali enam. Kurang lebih segitu yang aku bisa ambil. Karena kan aku gak megang kontak dari Cina doang. Aku juga megang kontak dari Singapura, dari Bangladesh, dari Korea. Jadi banyak deh. Ke Korea aja kita bisa kirim 10 kontainer, 20 feet untuk young dry battle nut ke Korea. Ini bagus banget. Dan sayangnya pemerintah belum aware masalah si pinang-pinangan ini. Battle nut itu kayak belum jadi, mereka terlalu fokus dengan komoditi yang lain kali ya. Makanya akhirnya, kebetulan karena aku sering attach sama petani, mereka kadang-kadang susah untuk ngejualin pinang. Padahal kita juga dari sisi eksporter juga kadang-kadang susah cari barangnya. Ya karena terlalu banyak dari tangan ke tangan ke tangan ke tangan gitu kan. Akhirnya, kita bikin kayak asosiasi. Sebenarnya untuk bantuin, supaya teman-teman petani itu juga lebih gampang jual pinangnya. Sekelas eksporter pun kadang nggak tahu cara ngolah pinang yang benar. Mereka selalu pakai mesin, pakai mesin. Padahal pinang itu bisa diolah tanpa mesin. Dan itu yang paling bagus. Jadi sandra, ya cuman musuh kita hujan sih emang. Sekarang gimana caranya kita transfer knowledge ke petani, biar petani bisa nyiapin benar-benar produk kualitas untuk ekspor. Nggak asal-asalan butuh duit gitu loh. Kadang-kadang petani jeleknya gitu. BU-BU uang, maksudnya barang, biar cepet aja, biar cepet jadi kualitas nggak dipikirin sama mereka gitu. Makanya salah juga. Jadi makanya kita sebagai eksporter juga, oke kita mau barang dia, ya kita kasih dong 50% lah minimal DP buat mereka gitu. Bahkan kita ajarin mereka cara manajemen ini loh, manajemen finance. Setiap bisnis kan untung belum tentu rugi udah pasti, ya kan? Jadi itu dulu yang harus buat mental-mental kuat. Dan biasanya jeleknya kita, itu kalau orang bilang ekspor-import, ekspor itu nanti ketipunya sama buyer, justru salah. Kita itu lebih banyak ketipu sama supplier. Makanya that's why kita harus punya kayak gudang sendiri. Tadi ya untuk selain untuk ngamanin stok, kita juga ngindarin kayak penipuan-penipuan yang biasanya orang-orang bilang, oke ada barang-ada barang di daerah ini. Nanti kita udah samperin ke daerah itu, ternyata misalnya, barang gaib, jadi nggak ada gitu kan. Dan memang ternyata ekspor itu nggak susah cari buyer. Buyer itu ada di mana aja yang susah nyari supplier. Karena ya itu kebanyakan calo, 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 calo. Jadi harganya sampai ke kita tuh udah tinggi banget. Sebenernya ada plus, ada minusnya juga sih nih pandemi ya. Semua dibikin online. Jadi kayak kita mau ngurus pitosanitari yang tadi ya harus ke Departemen Pertanian, ke Balai Karantina, ini semua dilakukan secara online. Masuk ke website, masukin data, and then surat keluar. Kita bisa ambil di, tinggal beli belangko aja gitu. Belangko itu less than 5 ribu perak gitu. Jadi udah nggak susah lagi. Ekspor itu udah kan kayak dulu lagi ribet, setengah mati gitu. Paling kendalanya bahasa ya. Itulah maksudnya, bahasa itu jadi penting banget ketika kita bermain di bisnis ekspor. Di perusahaan ekspor itu nggak perlu banyak-banyak karyawan. Kayak aku sendiri, kita udah jalan 2,5 tahun dan karyawan kita itu cuma 5 orang. Satu buat urusin dokumen, admin, sekaligus personal assistant. Itu satu lagi office boy, yang sisanya stakeholder semua. Jadi semua stakeholder pun turun tangan kalau untuk ngecek ke gudang. Jujur aja setiap mulai bisnis, aku nggak pernah pakai modal, mas. Makanya dalam bisnis itu sebenarnya uang itu bukan yang utama. Uang itu kadang-kadang, ayo mulai bisnis, tapi nggak punya modal gitu kan. Itu bukan alasan banget. Karena itu bisa kita lakukan bagaimana cara kita lagi-lagi skill kita untuk negosiasi. Itu yang kita lakukan. Kita negosiasi dengan buyer, gimana caranya buyer supaya bisa percaya dia, paling nggak bantu kita 50% di awal. Itu yang kita otomatiskan. Kita kan beli pakai rupiah dong. Kita kan jual pakai dolar. Jadi di situ kan ada split. Sekarang memang mainnya semua di digital. Semua kita cari buyer aja di portal-portal yang memang khusus B2B ya, bisnis to bisnis gitu. Nah, masuk portal bisnis to bisnis, itu pun kita nggak harus langsung bayar jadi member. Biasanya mereka kasih trial. Trial itu 2 bulan. Nah, untuk teman-teman kan bisa mulai 2 bulan free itu untuk cari-cari buyer gitu. Paling nggak bisa ngomong dulu sama buyer pakai email atau pakai WhatsApp gitu. Nanti ketika udah 2 bulan habis, itu juga jadi target sebenarnya buat kita. Berarti kita sebelum 2 bulan, kita udah harus dapet buyer gitu. Jadi itulah uang-uangnya kayak gitu lah yang akhirnya kita pakai untuk operasional. Banyak aku temuin eksporasi-exporasi baru tuh yang mau jualannya tuh hampir semua rempah. Jangan mulai dengan yang banyak gitu. Pertama kalian modalnya seberapa sih gitu. Karena petani itu kita harus hard cash. Pertama modal kalian kalau main banyak rempah, itu harus bener-bener gede banget. Yang kedua gimana bisa mempelajari sesuatu produk ini secara detail. Jadi kalau sanan aku main dulu di satu produk, matengin sampai bener-bener ngelotok. Karena buyer itu kuncinya cuma satu. Dia seneng didongengin gitu aja. Jadi buyer itu seneng kalau kita tahu prosesnya mulai dari panen sampai dengan produk yang mau akan dikirim, jemurnya berapa lama, ini, ini, ini. Itu mereka seneng gitu. Jadi itu kuasain dulu. Jangan main di banyak produk. Jangan sia-siain waktu ya. Itu yang paling penting. Karena kita semua dikasih Tuhan modalnya sama. Kita sama-sama punya waktu 24 jam. Itu aja modal kita. Gimana caranya kita memanfaatkan waktu 24 jam. Dari 24 jam ini hasilnya bisa beda-beda. Kalau kalian gak manfaatin usia kalian yang masih muda dan memanfaatkan 24 jam kalian itu dengan baik dan benar, ya kalian gak akan jadi apa-apa gitu. You're nothing gitu dibanding dengan yang lain-lain yang menggunakan 24 jamnya itu dengan membangun usaha atau pengen bikin ini, bikin itu. Ya at least jalan dulu gitu masalah. Nanti ada salah atau ada apa ya itu bagian dari proses. Saudara. Samblesiya.